Oke lor, jumpa lagi, tentunya masih bersama roh service, kebetulan ini di depan saya sudah ada sound system, sound system kamar mandi nih, sound system kamar mandi, asik. Sedikit penjelasan, kemarin ya ada yang cat di topet, waduh mohon maaf sangat bisik ya, memang sangat berisik maksudnya, bising juga karena di pinggir jalan. Ada cat di topet mengenai SOCL 506 standar katanya untuk trapo 5 amper, blablabla gitu, jalan nggak katanya, saya bingung jalan kemana gitu, mungkin yang dimaksud bisa tidak bunyi gitu, atau bagaimana blablabla gitu ya. Nah ini saya jawab disini, kebetulan memang sudah saya rakit ya, ini saya poin-poin saja, mohon maaf untuk pemula, ini langsung praktekan saja lah, ya ini kebetulan saya juga pakai trapo enkel nih, kalau tidak salah 10 amper, volnya 26 ya, ini masih ada bekas yang saya potong. Nah, untuk di sisi pin dioda yang tengah 2 itu, kalau mau buat seperti ini, ini kata MR sono main setengah ya, setengah gelombang, bukan setengah gila tapi setengah gelombang. Ini, satu kan, di pin tengah ini yang putih nih, kabel putih, nah ini yang kabel hitam, ambil di pin yang tertulis 26 lagi, buat dijadikan CT, CT-nya nih, seperti ini, itu masih ya, buka-buka. Ini trapo, ya kalau yang ini buat protektor ya, untuk ini saya menggunakan TR finalnya satu set, mungkin bisa dilihat, coba, semiring-miringin dulu ya, itu satu set ya. Oke, mengenai turn control, ini sedikit saya mau berbagi juga, atau menjelaskan, karena sebelumnya, sebelum update ya, yang model turn control ini, pakai NE5532, itu gelar. Sebenarnya, di video sebelumnya sudah, sudah saya jelaskan, cuman mungkin, kalau pemula kan masih ragu dan bimbang, asik. Kalau sebelumnya yang saya jual, atau saya buat video, belum update ya, untuk komponen ini. Ini, ini hanya, sebagai, apa sih, filter lah ya, kalau kapasitor tentu filter. Fungsinya hanya, biar vokal tidak terlalu, kembus. Ya, ini. Untuk, turn control model ini, yang saya jual. Ini dari, in, in power ini, dari in power tuh. Saya kasih, 224, 220 nano, jumper kemin. Ya, kemin. Untuk ini, kaki ini, kalau tidak salah, di resistor nih. Ya, di resistor, saya jumper pakai, kapasitor 47 nano, ya, 473 nih. Seperti ini, nanti dibalik ya. Ini modelnya berarti, seperti ini. Nah, kalau di pin 2 ini, ya, nah itu, eh, 2 pin ini, berarti ketemunya resistor 10 ohm sama 10 kilo. Nah, ini, pas di sini. 10 ohm ketemunya sama 10 kilo. Nih, di sini. Ini, ini fungsinya hanya vokal, biar tidak tembus. Ya, mohon maaf kalau video sebelumnya tidak seperti ini. Ini karena, eh, hanya menyusahkan ya. Menyusahkan dari permintaan. Bang, ini pesanan. Ya, kebetulan ini pesanan dari teman lewat BA. Ya, ini lewat BA. Di TOA minta dibuatin, khusus bus katanya, sub. Ya, saya boper. Ini, sengaja saya up. Ya, ya, belum rapih lah ya, poin-poinnya saja. Untuk pemula, semoga dipraktekan seperti ini. Ini, mungkin berlaku di salboper, mana saja kalau mau coba-mencoba ya. Itu aman, tidak bikin konsep kok ya. Yang penting, eh, jangan otak-atik. Strum lah, VCC-nya. Nah, kalau ini untuk penjelasan sedikit lagi, penjelasan dari VCC. Strum buat ini 15 volt. Ini saya satukan dari sini, dari 26 volt ini, yang dari Trapok. Mungkin, ini kalau diukur DC-nya, 32 volt lah sekitaran ya. 26 itu kalau jadi DC, 26 volt lah. 26 volt, saya tahan. Seperti yang sebelumnya ada di video itu, resistor 3K3. Nah, biar DC-nya menjadi 15. Ya, asik menjadi. Nah, ini. Strum 1. Kalau Trapok ini, untuk protek. Oke. Ini saya coba mau tes musik. Tes in musik. Nah, biar apa namanya, lebih jelas. Seperti apa. Karena juga permintaan. Ini mintanya salboper. Itu. Sama tes musik. Coba, ini saya nyalakan dulu ya. Atau saya colok, seker. Masih berantakan ya. Namanya juga, masih proses merakit. Asik. Nih. Nah, itu. Sudah benar. Coba saya on musik. Bisa cari dulu musik. Nah, saya cari dulu musiknya. Lagu-lagu yang ini, biar tidak terjadi hal-hal yang seperti sebelumnya. Banyak video yang kena hak ya. Nah, ini. Nah, ini. Tuh. Ini pakai. Sebentar, saya tes pakai ini. Jadi, vokal tidak tembus-tembus amat ya. Nah, kalau ini suara buffer ya. Jadi, buffer sama sub itu beda. Kalau dibuka, jadinya lebih ke sub. Ya. Kesap lah. Begitu. Nah, tapi kalau ditutup, arahnya ke sub buffer. Ke buffer. Agak kesuara ya. Nah, ini. Ya, ini saja. Jadi, ini. Sudah lumayanlah vokal tidak terlalu tembus ya. Karena permintaannya hanya untuk das saja. Jadi, untuk pemula atau yang order atau yang sudah memesan turn control model ini, jadugler. Kalau mau otak-atik atau mau dip sedikit seperti itu saja. Atau mau pelan-pelan dirubah, monggo silahkan ya. Pelan-pelan saja. Kalau pakai kapasitor, itu tidak membuat kit jadi berbahaya. Dalam arti konsep itu enggak ya. Ditempel-tempel saja pelan-pelan gitu. Ambil kapasitor ini ditempelin bagian pin in, out gitu. Atau di bagian. Biar enaknya, datapin si IC itu apal ya. Datapin, datapin IC-nya itu apal. Jadi, biasanya disitu ada buat VCC, buat out ini, buat in ini gitu. Jadi, enak. Ngelacaknya itu enak ya. Jangan bersini, jangan bersono gitu. Kalau misalkan sampai suara benar-benar di telinga itu di kuping, enaklah ya. Gitu saja. Mungkin seperti itulah ya yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Karena adanya seperti ini, jadi sekedar berbagi sesama pemula, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah support, dukung, atau berkunjung. Subscribe, like, komen, yang sudah belanja tentunya. Itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Semoga makin sukses. Amin, amin, jarobal alamin.